Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat, Ibu dosen Ristinipsi Rambani dan teman-teman di sini, kami akan menjelaskan materi tentang ekstrasi Saya selaku moderator yang akan menghitung jalani presentasi dari kontak kami sebelumnya izin memperkenalkan diri kami dari kontak 2 Ada Dila Afafias, saya selaku moderator Bersarung Jatia, Sentimaharani, Jessica, Vijayantan Afafias Beklar, langsung saja ke materinya Apa itu ekstrasi? Ekstrasi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut airan Simprisial yang diekstrap mengandung senyawa aktif yang dapat larut dan senyawa yang tidak dapat larut seperti serat, karbohidrat, protein, dan lain-lain Senyawa aktif yang terdapat dalam berbagai simprisial dapat digolongkan ke dalam golongan minyak aksiri alkoholoid, flavonoid, steroid, dan lain-lain Dengan diketahuinya senyawa aktif yang dikandung simprisial akan mempermudah pemilihan pelarut dan cara ekstrasi yang tepat Metode ekstrasi padat dapat dilakukan dengan cara panas dan cair dingin Yang pertama ekstrasi secara panas dilakukan jika komponen yang akan diekstrasi tahan panas, termostabil, contohnya reflux, software, digesti, infus, dan decode Yang kedua ekstrasi secara dingin digunakan untuk mengekstrasi komponen yang tidak tahan panas atau termolabil Ekstrasi secara dingin juga digunakan untuk simprisial yang belum diketahui komponennya sehingga belum diketahui kestabilan komponennya Selanjutnya akan dibacakan oleh disita Untuk disita dipersemblakan Baik, terima kasih Dan sepertinya pelarut mengekstrasi berlaku prinsip Teknis of light Suatu pelarut akan cepat melarutkan senyawa yang mempunyai tingkat kekeluaran yang sama Apabila kita mengekstrasi senyawa polar Harus digunakan polar Dan apabila kita akan mengekstrasi senyawa non-polar Maka harus digunakan pelarut non-polar Namun pada praktiknya ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut dalam gradasi kepolaran Mulai dari non-polar ke polar atau dari polar ke non-polar Contoh pelarut polar air, metanol, dan etanol Contoh pelarut non-polar Untuk alat dan bahan Untuk alat Pertama-tama masakator, reflux, sonicator, spatula, kembangan, waterbed, glass breaker, aluminium foil, kertas saring, corong, dan cawan Serbux, simplicia, aquades, dan etanol Saya kembalikan kepada moderator Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh titri harum atau titri harum di persilapan Selanjutnya prosedur kerja Yang pertama, reaksi Satu, maserasi Siapkan alat dan bahan Maserator, spatula, simplicia, dan lalu 6% Kedua, perkecil ukuran simplicia dengan cara dipotong-potong Tidak dibelangkan Tiga, dimasuk simplicia lalu masukkan ke dalam maserator Kemudian masukkan pelaku ke dalam maserator Aduk-penggara kita Perbandingan simplicia dan pelarut adalah 1 per 5 Sejala menggunakan 500 mili pelarut Empat, maserator ditutup rapat Diamkan selama 24 jam Dan aduk sekali Setelah 24 jam dicaring Ekstrak cair yang dihasilkan disimpan di lemari pendingin Lakukan maserasi kedua Masukkan pelarut yang sama dan jumlah yang sama Aduk-pelarut lalu mempan selama 24 jam Lakukan hal yang sama hingga maserasi ketiga Ekstrak yang diperoleh dikentalkan atau dipekatkan Yang kedua, sonicator Ultrason assisted extraceer atau UAE Lalu siapkan latar bahan Sonicator simplicia dan etanol 96% Timbang simplicia sebanyak 100 gram Lalu di blender menjadi serbuk Lalu dimasukkan ke dalam gelas beker Tuangkan 500 mili pelarut Etanol 96% ke dalam gelas beker Berisi serbuk simplicia Setup hingga homogen dan tutup dengan aluminium foil Masukkan ke dalam bejana, sonicator Lakukan selama 30 menit atau siklus Saring hasil ekstrasi Lalu tampung ke dalam gelas beker Lakukan hal yang sama sebanyak 2 kali Ekstrak yang diperoleh dikumpulkan Lalu dikentalkan atau dipekatkan Selanjutnya saya kembalikan kemuderaan Baiklah selanjutnya akan dijelaskan oleh Santi Maharani Santi Maharani Persilakan Yang pertama siapkan peralatan reflux Seperti labu bulan dan kondensor Di rangka Dua timbang simplicia dan siapkan pelarut Tiga masukkan simplicia ke dalam labu bulan Dan pelarut etanol 96% Dengan perbandingan sampel pelarut 1 banding 5 Empat masukkan batu diri ke dalam labu bulan Pasang selang air pada kondensor Kemudian nyalakan anjur air Lima Pasang labu bulan ke kondensor Tujuh Nyalakan penangsang Bisa mencapai suhu Pelarut secara tahap Delapan Lakukan proses ekstraksi hingga pelarut jenuh Sembilan sari ekstraksi Tampung pada wadah Sepuluh ekstraksi yang diperoleh dikentalkan Next Sohletasi Tuh rangkai alat sohlet Terdiri dari tabung sifon dan labu alas bulan Penangsang dan heating Pendidih balik dan kondensor Dua simplicia dihaluskan hingga menjadi serbuk Di blender Timbang 500 gram Masukkan simplicia ke dalam solosong Dari selasari yang kilometer Dan ketinggiannya Menyesuaikan dengan ukuran tabung sifon Empat Masukkan Masukkan selong-selong ke dalam tabung sifon Empat Pertama Masukkan Hingga batas sifon Dan pelarut turun ke labu bulan Satu siklus Masukkan Pelarut etanol 96% Setelah pelarut turun ke labu alas bulan Masukkan pelarut hingga setengah ukuran tabung sifon Pendingin balik dipasang Dihidupkan penanasnya Amati dan Waktunya Siklus hingga proses ekstraksi jenuh Pelarut dalam tabung sifon bening Ekstrak yang diperoleh dikentalkan Terima kasih Selanjutnya saya kembalikan pada moderator Baiklah selanjutnya akan dijelaskan oleh Wijayanti Enggak bias Kepada Wijayanti Saya tersilakan Terima Ada terdekop Siapkan alat dan bahan yang digunakan Glass baker Tabung ukur Spatula Dan serbuk simplicia Timbang simplicia Dan siapkan pelarut akuades Dengan perbandingan 1 banding 5 Siapkan diperoleh akuades Untuk proses pembahasan Serbuk simplicia Lalu uangkan serbuk simplicia Dan glass baker Lakukan proses pembahasan Dengan Pembahasan Dengan diaduk rata Siapkan penangas air Tunggu hingga seluruh 90 derajat celcius Letakkan glass baker Berisi sebuluk simplicia Di atas penangas air Selama 30 menit Dilakukan penyaringan Lalu ekstrak cair dikentalkan Pemekatan ekstrak Ekstrak cair Hasil dari ekstrak Selanjutnya Dipakkan dengan cara Dibuapkan Menggunakan penangas air Hingga pelarut Dan diperoleh ekstrak kental Ekstrak kental Yang diperoleh selanjutnya Dilakukan uji organoleptis Yang meniputi bentuk Warna, bau, dan rasa Selanjutnya Dilakukan perhitungan rendaman ekstrak Dengan menggunakan rumus Rendaman Berat ekstrak kental Dikali 100 Berat ekstrak kental Berat simplicia Dikali 100 Hasil pengamatannya Next Pada uji organoleptis Ekstrak kopi Pada metode maserasi Bentuknya cair dan kental Warnanya hitam Rasanya pahit Baunya has kopi Pada kunyit Metodenya reflux Cair, kental Warnanya hitam Rasanya pahit Baunya has kunyit Warnanya oran Rasanya pahit Baunya has Kopi Bentuknya cair dan kental Warna hitam Pahit dan has kopi Next Rendaman ekstrak Nama ekstrak Kopi Metode maserasi Dan kedua kunyit Reflux Berat simplicia 10 gram Berat wadah kosongnya 24,89 gram Berat wadah ekstrak Saibnya 31,88 gram Perhitungan rendaman ekstraknya Yaitu 68,9 Kunyit Sokletan Berat simplicia 10 gram Berat kosongnya 24,59 gram Berat wadahnya Plus ekstrak sayur Setelah penguapan 25,29 gram Perhitungan rendaman ekstraknya Hasilnya 7% Kopi Metode ekstraknya UAE Berat simplicia 100 gram Berat kosongnya 61,00 Ekstrak sayur Sebelum penguapan 980 Ekstrak wadah ekstrak sayur Berat wadah Plus ekstrak sayur Setelah penguapan 79,50 gram Perhitungan rendaman ekstraknya 18,5% Untuk pembahasannya Pada praktikum kali ini Bertujuan agar Mahasiswa dapat memahami Melakukan proses ekstrasi Dari sampel Dengan cara panas dan dingin Menentukan nilai rendaman ekstrak Yang diperoleh Dari proses ekstrasi Dari proses ekstrak Cara panas dan dingin Yang dapat menentukan pelarut Yang sesuai dengan ekstrasi Memahami jenis-jenis ekstrasi Dan langkah-langkah Melakukan ekstrasi Ekstrasi adalah proses Pemisahan suatu zat Dari campuran Dengan menggunakan pelarut Yang digunakan Harus dapat mengekstrak Substansi yang diinginkan Tanpa melarutkan Material lainnya Terima kasih Selanjutnya saya serahin Kepada moderator Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat di durasi Risky Elipsi Ramdani Dan teman-teman Di sini kami akan menjelaskan Materi tentang Presentasi Screening fitokimia Saya selaku moderator Yang akan memimpin Jalanya presentasi Dari kelompok kami Sebelumnya Ijin memperkenalkan diri Dari kelompok kami Yaitu kelompok 2 Ada Adila Atfatiya Saya selaku moderator Jessica Ketirika Injafia Sinti Maharami Dan Wijayanta Injafia Jadi kita langsung saja Ke sesi presentasi Tapi itu Screening fitokimia Screening fitokimia Merupakan suatu Metode yang Dilakukan untuk Mengertai kandungan Senyawa kimia Yang terkandung Dalam ekstrak tanaman Screening fitokimia Dilakukan dengan Menggunakan reagen Mendeteksi golongan Senyawa Seperti Falkonoid Alkoloid Tanin Saponin Trapenoid Mb. Screening fitokimia Golongan senyawa Metabolit Sekundar Senyawa metabolit Yang tidak Esensial Bagi pertumbuhan Organisme Dan ditemukan Dalam bentuk yang unik Atau berbeda-beda Antara spesies Satu Dan lainnya Setiap organisme Biasanya menghasilkan Senyawa metabolit Sekundar Yang berbeda-beda Bahkan mungkin Suatu jenis Senyawa metabolit Sekundar Hanya ditemukan Pada satu spesies Dalam suatu perajaan Senyawa ini juga Tidak selalu Dihasilkan Tetapi hanya Hanya pada saat Dikudukan saja Atau pada fase-fase Tentu Fungsi metabolit Sekundar adalah Untuk mempertahankan Diri dari kondisi Lingkungan Yang kurang Menghitungkan Misalnya untuk Mengatasi Hama Dan penyakit Menarik Polinator Dan sebagai Molekul sinyal Singkatnya Metabolit Sekundar Digunakan Organisme Untuk Berinteraksi Dengan lingkungannya Selanjutnya Akan dibacakan Untuk Jessica Untuk Jessica Dipersilakan Setiap organisme Bersana menghasilkan Senyawa Metabolis Alkaloid 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 Merupakan Sebuah Golongan Senyawa Basa Bertrogen Yang kebanyakan Heterosipi Dan terdapat Ditukuhan Tetapi Ini tidak Mengacualkan Mendirikan Senyawa Yang kebanyakan Dari hewan Asam Asam Aminok Pertidak Protein Nukleotik Asam Nukleik Gula Amin Dan Antibiotik Ditulukan Sebagai Alkaloid Dan dengan Prinsip Yang sama Sebenarnya Secara Biometrik Berhubungan Dengan Alkaloid Termasuk Di golongan Ini Screening Alkaloid Berfungsi Dengan Ammon Digerus Dalam Mortir Kemudian Ditambahkan Kloroform Digerus Kembali Lalu Lapisan Kloroform Disaring Dari V-Pet Setelah Disaring Larutan Kloroform Dikocok Kuat Dengan H2N Sehingga Terbentuk Lapisan Asam Dibil Lalu Dibagi Dan Diperlakukan Sangat Sebagai Berikut Screening Alkaloid Bagian Pertama Dikocok Bagian Kedua Ditambahkan Reaksi Meier Meier Jika Menghasilkan Kekeruhan Atau Endapan Berwarna Putih Menunjukkan Adanya Alkaloid Bagian Ketiga Ditambahkan Reaksi Begondrof Jika Terbentuk Kekeruhan Dan Endapan Berwarna Jingga Kekuningan Atau Merah Batam Menunjukkan Adanya Alkaloid Keempat Jika Beginner Jika Terbentuk Dan Kecoklatan Terima kasih Saya kembali Kepada Moderator Begah Selanjutnya Akan Dilanjutkan Dilanjutkan Oleh Putri Harun Untuk Putri Harun Saya Persilahkan Selanjutnya Flavonoid Flavonoid Merupakan Senyawa Metabolik Sekunder Yang memiliki Struktur Inti C6 C3 C6 Yaitu Dua cincin Aromatik Yang Dihubungkan Dengan Tiga Atom C Biasanya Dengan Ikatan Atom O Heterosiklik Senyawa Flavonoid Termasuk Kolifonol Karena Mengandung Dua Atau Lebih Gungus Hidroxil Bersifat Agak Asam Sehingga Dapat Laku Dalam Dasa Pakai Ungu Senyawa Flavonoid Ditemukan Berikatan Mengandung Gungus Membentuk Klikosida Yang Menyebabkan Senyawa Ini Lebih Mudah Larut Dalam Pelarut Polar Seperti Metanol Ethanol Butanol Dan Eplarekat Senyawa Ini Merupakan Zatuan Merah Ungu Biru Dan Efek Farmakologi Satu Golongan Flavon Epigenin Glutex Dan Tangere Tangere Sebagai Antioksidan Dua Golongan Flavonor Merisetin Merisetin Sebagai Antioksidan Dan Anti-egin Tiga Golongan Flavonor Haspertin Anti-oxi Sebagai Antioksidan Dan Anti-inflammatory Isoplafor Sebagai Antioksidan Antioksidan Merupakan Senyawa Yang memiliki Bobot Molekul Tinggi Yang tersebar Dalam Tanaman Merupakan Bentuk Glikosida Dengan Molekul Gula Yang terikat Dengan Agulipan Pene Atau Steroid Tiga Saponin Satu Membentuk Bui Bila Dikocok Dengan Air Larut Dalam Air Metin Dan Tidak Larut Dalam Eter Dua Berasa Pahit Menusung Dan Menyebabkan Bersin Sehingga Menyebabkan Irritasi Terhadap Selaput Pendiri Tidak Mengemolisi Darah Saponin Memiliki Efek Saponin Steroid Sebagai Anti-fungi Terini Saponin Terbuk Sintusia Ditambahkan Air Dipanaskan Lalu Disaring Setelah Dingin Filtrat Filtrat Dalam Tabung Reaksi Kocok Lebih Kurang 30 Detik Membentukan Busa Sekurang-kurangnya Setinggi 1 cm Dan Resisten Selama 10 menit Serta Tidak Hingang Setelah Penambahan Sintus Atom Klorus Mencer Menunjukkan Bahwa Dalam Simplicia Terdapat Saponin Terbuk Simplicia Ditambahkan Air Dipanaskan Lalu Disaring Setelah Dingin Filtrat Dalam Tabung Reaksi Dikocok Kuat-kuat Selama Lebih Kurang 30 Detik Pembentukan Busa Seturang-kurangnya Setinggi 1 cm Dan Selama 10 menit Serta Tidak Hilang Setelah Penambahan Satu Selanjutnya Saya Kembalikan Selanjutnya Akan Dilanjutkan Oleh Bija Yang Selanjutnya Uji Tanin Suatu Senyawa Polifenol Tersebar Luas Pada Tumbuhan Terutama Dalam Jaringan Kayu Seperti Kulit Batang Dan Jaringan Lainnya Seperti Daun Dan Buah Tanin Berbentuk Amor Yang Mengakibatkan Terjadi Koloid Dalam Air Memiliki Rasa Sepat Dapat Bereaksi Dengan Protein Membentuk Dapan Yang Menghambat Kerja Enzim Preproteolitik Digunakan Dalam Indrusi Sebagai Penyama Kulit Hewan Terdiri Dari Satu Tanin Terhidolisis Oleh Asam Atau Enzin Dari Beberapa Molekul Asam Venolat Seperti Asam Asam Galat Atau Asam Hexahidroxifenat Contohnya Gelotanin Dan LG Tanin Dua Tanin Terkondensasi Polimer Dari Katein Atau Membentuk Suatu Aligomer Yang Lebih Tinggi Contohnya Pelafonan Tanin Terkondensasi Untuk Membentuk Trimeric Dan Kotein Selanjutnya Epek Farmakologinya Satu Anak Diary Membentukan Pedarahan Dan Mencegah Pedarahan Terutama Pada Memukosa Ketua Antiseptik Keracunan Logam Berat Dan Alkaloid Ketiga Antiseptik Karena Adanya Gubus Penol 4 Antioxidan Selah Depend Hasil Oksidasi Dan Pantai Serbuk Simplesia Ditambahkan Air Dipanaskan Kemudian Disaring Dua Filtrat Dibagi Tiga Bagian Dari Pelapukan Sebagai Berikut Satu Bagian Satu Filtrat Ditetesi Larutan Besi Tiga Atau Kolida Terbentuk Warna Biko Hitam Menunjukkan Ada Kalkian Kolifenolat Alam Yang Kedua Bagian Filtrat Diuji Ulang Dengan Menambahkan Larutan Gelatin Satu Persen Adanya Andapan Putih Menunjukkan Adanya Tan Yang Ketiga Bagian Filtrat Ditambahkan Reaksi TSD Kemudian Dipanaskan Dalam Penangas Air Terbentuk Andapan Merah Mudah Menunjukkan Adanya Tan KTK Selanjutnya Andapan Disaring Filtrat Dijen 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 Atrium Asetat Dan Ditambahkan Beberapa Tetes Lautan Besi Tidak Klorida Terbentuk Tinta Menunjukkan Adanya Tanin Galat Selanjutnya Serserahkan Kepada Moderator Untuk Klinon Sebolongan Senyawa Karbonial Dengan Struktur Siklit Dan Merupakan Diketon Di konjungsi Contoh Yang paling Sederhana Adalah 1,4 Benzokinon Yang pertama Jenis Klinon Yang kedua Benzokinon Pigment Puni Yang ketiga Naftokinon Pigment Tumbuhan Merah Dan Antiparasiti Yang keempat Arta Klinon Merupakan Golongan Senyawa Glikosida Yang termasuk Turunan Klinon Antifungal Antimalaria Antibakteri Antikanker Dan Antioxid Skrim Klinon Yang pertama Serbuk Simplesnya Dipanaskan Dengan Air Kemudian Disari Yang kedua Siltrat Dipetesi Dengan Larutan Naolka Yang ketiga Terbentuk Cairan Kuning Hingga Merah Menunjukkan Adanya Senyawa Kompokinon Klinon Yang pertama Simplesnya Dipanaskan Dengan Air Kemudian Disari Yang kedua Siltrat Ditetesi Dengan Larutan Enola Yang ketiga Terbentuk Warna Kuning Hingga Merah Menunjukkan Adanya Senyawa Kompokinon Selanjutnya Akan Dilegitkan Oleh Jessica Saya Persilahkan Steroid Atau Tripertenoid Salah Satu Jenis Senyawa Terponoid Monotepen Sesku Terpen Diterpene Triterpen Dan Tetraerpen Satu Terpen Senyawa Rangka Karbona Berasal dari Nampungan Isoprene Biosintesis Diturunkan Dari Hipokarbon Saya Sampai 30 Asiklik Kukualena Senyawa Terpene Tidak Berwarna Berbentuk Kristal Bertitik Di Leng Contoh Terpene Dan Efek Farmakologinya Satu Asam Oleon Hepatoprotektif Antitumor Dua Asam Butelin Anti Malaria Anti Inflamasi Dan Anti Kanker Ada Monorat Dapat Diekstraksi Dari Antivirus Perpes Simples Depat Lupel Antiprotozoa Antimikroba Anti Inflamasi Antitumor Dapat Diekstraksi Dari Akokia Fisco Abronia V Losa Disia Dimaserasi Dengan Aether Selama 30 Menit Tutup Rapat Kemudian Disaring Aether Diuapkan Diuapkan Di atas Cawan Penguap Hingga Kering Dari Diterus Preaksil Liberman Burkhard Asam Asetat Asat Sulfat Terbentuknya Warna Ungu Menunjukkan Bahwa Dalam Simplesia Mengandung Senyawa Kelompok Preterpenoid Sedangkan Bila Terbentuk Di Warna Biru Atau Menunjukkan Senyawa Kelompok Steroid Untuk Pembayasan Pada Praktif Ini Dilakukan Screening Penapisan Vitokimia Pada Ekskopi Ada Menunjukkan Hasil Positif Karena Terbentuk Warna Merah Bata Dan Membentuk Endapan Pada Uji Menunjukkan Hasil Positif Karena Terbentuk Jingga Merah Pada Uji Menunjukkan Hasil Positif Karena Terbentuk Busa Pada Uji Menunjukkan Hasil Positif Karena Terbentuk Warna Hijau Kehitaman Menunjukkan Hasil Positif Karena Terbentuk Warna Merah Bata Kehitaman Menunjukkan Hasil Negatif Karena Tidak Terjadi Perubahan Bentuk Apapun Terima kasih Pertama 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 Ini Dokumentasi Kepala Dokumentasi Harga Terbentuk Ini Kepala Dokumentasi Dari Kepala Kepala Dari Kepala Saya Kepala 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.